Oke kids ya I want to announce you The scoring is perfect Listen to me first No one without I ask you to add new Oke for EPS project The scoring Miss Irna will take 90% Itu ketepatan kalian untuk meletakkan Bangunan pada tempat yang tepat Nah 10% nya itu kebersihan Kerapian Jadi kalau dia benar semua Tapi tidak bersih tidak bisa 100% Kalau dia bersih Clean and then tidy And correct all Itu can get 100% Semuanya bisa 100% Kalau misalnya sudah tepat bersih dan rapi Jadi misalnya sudah ingatkan ketika EPS project Kemarin itu Kemudian ada beberapa siswa yang Miss Irna minta To redo again ya Kalau misalnya mengerjakan kembali Kalau misalnya itu terdapat banyak kesalahan Nah apabila setelah diperbaiki Sudah benar semua Kemudian rapi Ya you cannot get 100% Tidak bisa dapat 100% Karena apa? Karena sudah redo Yang bisa mendapatkan 100% adalah Yang bersih, rapi dan itu yang pengiriman foto yang pertama sekali Paham ya nak ya Understand ya Understand kids ya Oke Now we will continue to discuss the review Nah ini kita start reviewnya itu dari bab 4 ya Tentang lingkungan Actually start from bab 4 ya Ini ketinggalan bab 4nya ditulis Ya tidak masalah 5 miss Bukan bab 4 miss Iya tidak terlalu banyak Jadi ya sudah Ya dibaca saja Ini untuk perkembangan teknologi itu Start from number 6 Itu nanti dimulai dari nomor 6 ya nak ya Oke Read number 1 until 5 Baca nomor 1 sampai 5 Moria Lingkungan adalah kawasan yang terdiri Dari atas sumber daya alam Air, tanah, udara, dan lain sebagainya Lingkungan alami adalah lingkungan yang terbentuk secara alami oleh alam Contoh lingkungan alami yang padang rumput, hutan, sungai, danau, rawa, dan laut Lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat dengan cara campur tangan manusia Untuk keperluan manusia Contoh lingkungan buatan adalah permukiman sawah atau lading, taman waduk, dan bendungan Teknologi merupakan segala Thank you Moria until 5 ya Iya jadi lingkungan adalah kawasan yang terdiri atas sumber daya alam Yaitu air, tanah, udara, dan lain sebagainya Jadi lingkungan, there are two kinds of the environment Ada dua jenis dari lingkungan Apa saja The first is The natural environment And the last The artificial environment Jadi ada dua jenisnya Apa saja lingkungan alami dan lingkungan buatan Lingkungan alami adalah lingkungan yang terbentuk secara alami oleh alam Jadi terbentuk sendiri oleh alam Tidak dibantu oleh manusia Itu lingkungan alami Dan ada enam contohnya Apa saja Padang rumput The middle Forest River Lake Jadi ada padang rumput Hutan Sungai Danau Rawat Dan laut Yaitu enam contoh dari lingkungan alami Kemudian lingkungan buatan Lingkungan buatan adalah Lingkungan yang dibuat dengan campur tangan manusia Untuk memenuhi keperluan manusia Jadi ya Manusia menciptakan lingkungan buatan Karena ada tujuannya Ya enak ya Nah contoh lingkungan buatan itu adalah permukiman Kemudian sawah atau ladang Taman Waduk Dan bendungan Oke now number six Ya coba dulu baca Number six Itu si Chester Ritna Teknologi merupakan segala cara atau penemuan yang dapat Membali kemudahan dalam pekerjaan atau kegiatan Nes Oke Teknologi merupakan segala cara atau penemuan yang dapat memberi kemudahan Dalam pekerjaan atau kegiatan manusia Iya nah Nah Perkembangan teknologi itu ada tiga Yang pertama ada yang namanya The production technology development Ada perkembangan teknologi produksi The second Transportation technology development Ya ada perkembangan teknologi transportasi And the last The communication technology development Ya Perkembangan teknologi transportasi Ada komunikasi ya Communication Ada tiga Oke Yang pertama itu Perkembangan teknologi produksi Coba dulu dibaca sih Perhatikan ya nak Jangan ketika Miss Gerna minta kalian membaca And you don't know Ya Dan tidak tahu Oke Siap-siaplah kalian merugi Ya rugi ya Karena apa Kalian tidak menyimak apa yang Miss Gerna katakan Atau yang Miss Gerna jelaskan kepada kalian Oke Coba read dulu Si J. Cha Oke Miss Terlalu 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 Perkembangan teknologi produksi Perkembangan teknologi produksi A. Produksi pangan Contohnya Penggunaan traktum Dalam membajak sawah Pengolahan Makanan kaleng Nanas Kalengan Sarden Kalengan Daging kalengan Kelebihannya Jumlah produk pangan meningkat Dan lebih Dan pilihan makanan lebih bervariasi Kekurangannya Meningkatkan penggunaan pengawet makanan Dan sebagian Masyarakat lebih memilih makanan Awetan dengan alasan lebih praktis Produksi pakaian Contohnya Pada zaman dahulu Membuat motif batik Menggunakan Canting Dan 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 malam Lilin Namun saat ini Menggunakan cap Oke Produksi sempat tinggal Produksi sempat tinggal Dan pelengkapan Contohnya Proses pembangunan gedung tinggi Menggunakan teknologi canggih Pelengkapan rumah yang sudah ada Modern seperti masing cuci Blender Penyedot debu Dan televisi Oke Nah Perkembangan teknologi produksi Ya Jadi ada yang namanya Produksi pangan Apa sih pangan itu What's the definition of pangan in bahasa Makanan Miss Makanan Makanan is Same with makanan Oke The sample is Ya Contohnya itu adalah Yang pertama itu Penggunaan traktor dalam Membajak sawah Kemudian yang kedua Pengolahan makanan kaleng Seperti nanas kalengan Sardan kalengan Dan daging kalengan Kelebihan dan kekurangannya apa Ya Yang namanya Perkembangan teknologi Tetap ada kekurangannya Ya nak Ya Tetap ada yang namanya Plus minusnya Kelebihannya adalah Jumlah produk pangan meningkat Dan pilihan makanan Lebih bervariasi If you go to the supermarket Ya Kalau kalian pergi Ke supermarket And Can you find many kinds of food Bisa gak anak-anak bertemu dengan Means Like Marshmallow Means Marshmallow Yes You can find many food And you can choose what you want Ya kan Kalian bisa bertemu dengan banyak sekali jenis makanan Dan bisa bebas loh memilihnya Ya kan nak Nah itu dia Kemudian kekurangannya ada Ya minusnya itu Meningkatnya penggunaan bahan pengawet Atau pengawet makanan Ya Dan sebagian masyarakat lebih memilih makanan awetan dengan alasan lebih praktis Ya Oke Nah jadi You Nowadays Zaman Saat ini Ya Saat ini Manusia itu The humans Ya Itu lebih prefer untuk memilih makanan yang praktis Ya Oke Next Produksi pakaian Produksi pakaian itu contohnya pada zaman dahulu itu kalau membuat batik Ya Menggunakan canting dan malam atau lilin Tapi saat ini itu menggunakan cap Ya kalau dulu nak masih manual mau lukis moti batiknya manual pakai tangan sendiri Ya menggunakan canting dan malam atau lilin Tetapi untuk saat ini sudah memakai cap Ya sudah menggunakan cap dan banyak menggunakan mesin-mesin ya nak ya Sehingga bisa lebih cepat dan hasil produksinya lebih banyak Oke Nah ada yang namanya produksi tempat tinggal dan perlengkapan Contohnya proses pembangunan gedung tinggi itu pasti menggunakan teknologi canggih Coba kalian bayangkan ya Sebuah gedung contohnya gedung Manhattan dibangun itu nak kalau secara manual Bisakah sampai setinggi itu Kalau dibangun secara manual Pakai tangga Ya pakai tangga Udah gitu Mau keatasnya itu harus pakai tangga Secara manual Coba Bisakah terbentuk bangunan setinggi Manhattan Cannot right? Namik Ya Otomatis pembangunan gedung-gedung tinggi sudah menggunakan teknologi yang canggih Oke next Kemudian ada yang namanya produksi perlengkapan Ya contohnya di rumah kita ada yang namanya mesin cuci, washing machine ya Kemudian blender Ada yang namanya penyedot debu Ya atau vacuum cleaner dan television Oke nowadays Our television as we see as we know ya kan Seperti yang kita ketahui Our television is slim Ya tipis Tipis sekali tipis-tipis Jangan sekarang televisi saat ini ya Tipis Tetapi Ada masa Miss Irna Ketika berusia seperti anak-anak Miss ya Saat ini Ketika masih SD ya When I was elementary Televisi Our television Yaitu Box Ya Box television itu TV tabung ya nak TV-nya itu kotak Ya besar Tebal ya Mungkin anak-anak pernah lihat TV yang TV tabung Siapa yang pernah lihat televisi tabung? Itu TV-nya Nah dia Miss Kota Jenten Ini ya Kota Kota Kayakardus kan Iya Televisi Jangan dahulu Kalau sekarang Teknologi televisi itu Bisa Ada macam-macam jenisnya televisi ya Ada Android TV Ada Smart TV Ya Digital Television Nah Ada TV Box Miss Iya Jenis televisi saat ini ya kan Itu apa? Akibat dari perkembangan teknologi Dari bidang produksi perlengkapan Iya Jadi Ya Bersyukur ya nak Saat ini Sudah Kalian sudah berada di Perkembangan teknologi Jadi Don't be lazy to Tadi Jangan malas untuk belajar Karena di masa yang akan datang Kalianlah para inovator-inovator masa depan Ya Mungkin For example Saat ini Ya Si Si Siren Sedang memikirkan Ya Gimana ya Kalau misalnya Ada Nanti saya buat ketika sudah dewasa Ya Itu kalau tidur bisa melayang Ya For example Contohnya seperti itu Nah Itu biasanya Invisible Miss Iya Perkembangan teknologi itu Nah Biasanya diawali dari Yang namanya Imajinasi Ya Jadi Jangan Jangan takut untuk berimajinasi Dan Teruslah belajar Sehingga Kalian adalah Miss Adalah inovator Di masa yang akan datang Ya Oke Next Iya nak Berapa berimajinasi Abang rapat disuruh Abang rapat suruh Diam Iya Nah Kalau dulu Ketika Miss Kirna masih sekolah Ya Miss pernah ada tugas Ya Coba pikirkan Coba Imajinasikan Teknologi apa sih Di masa yang akan datang Yang Ada you want to make Yang kamu mau buat Ketika itu Miss Kirna berpikir Kalau mau buat Vakum cleaner itu Yang gak pakai Dorong-dorongan Ya jadi Vakum cleanernya itu Jalan sendiri Gitu kan Mau bersihin rumah Ya karena Miss Kirna suka Bersih Sudah ada Sudah ada ya Itu yang namanya Vakum cleaner Otomatik Ya kan Jalan sendiri Nah jadi Seperti ini Iya Iya Teknologi itu Semakin lama Semakin berkembang So don't be afraid To create To make imagination Ya kan Jangan takut untuk Berimajinasi Oke next Number three Itu ada yang namanya Perkembangan teknologi Transportasi Iya Jadi Transportasi darat Kalau pada masa lalu Ya Itu digerakkan Oleh tenaga hewan Manusia Dan uap Contohnya apa Contohnya Ya Contohnya itu Delman Sepeda Serta kereta uap Kalau Delman Digerakkan oleh apa Nak Kuda Miss Kuda itu Apa Kuda Hewan Yes Jadi Jadi Contohnya Delman itu digerakkan oleh Kuda Sepeda digerakkan oleh Apa Manusia Manusia Miss Secara manual Move by human Ya digerakkan oleh manusia Dan kereta uap digerakkan oleh Uap Uap Kereta uap Oke next Kalau saat ini Nowadays Ya kan Selain digerakkan oleh Bahan bakar minyak Juga oleh tenaga listrik Ya Contohnya apa Ada yang namanya Mobil Sepeda motor Dan Ya kereta listrik Ada yang Puter Kereta api listrik Kemudian ada juga Yang namanya Sepeda listrik Ya kan Sepeda listrik Digerakkan oleh Apa Listrik Boleh kalian tambahkan Disitu ya Sepeda listrik Ya boleh kalian tambah Disini Ya Ini disamping Kereta listrik Itu sepeda listrik Nah itu ya Contoh Terangkepah Saat ini ya nak Oke Sudah ditambahin Sepeda listrik Itu yang Yang itu ya Yang menggunakan Gas itu ya Yang bisa di cas Ya Yang bisa di cas Iya miss Kita gak perlu Gois-gois lagi Miss Tinggal kita Gini aja Kita tunggu disini Nanti baterainya Berbentuk ada bar Kayak kuning-kuning Gitu Iya miss Nah Now we continue Ya nak ya Oke Next Number Now Transportasi air Ya Kalau jaman daunmu Itu terbuat dari Kayu alat transportasinya Digerakkan oleh angin Arus air Dan tenaga manusia Contohnya apa Rahu dan kapal layar Namun saat ini Itu sudah terbuat Dari besi dan baja Digerakkan oleh Mesin Contohnya Perahu motor Kapal feri Dan kapal tongkang Oke Ya Delas Itu transportasi udara Kalau pada masa lalu Pesawat hanya Menggunakan baling-baling Yang digerakkan oleh angin Sehingga tidak dapat Terbang jauh Dan jumlah penumpangnya Sedikit Ya Jadi serasa naik kapal pribadi Ya nak Naik pesawat pribadi Zaman dahulu Ya kan Penumpangnya sedikit Oke nak Kalau saat ini Itu pesawat terbangnya Menggunakan mesin Dengan teknologi Yang sudah maju Sehingga dapat terbang lama Kemudian jumlah penumpangnya Juga bisa banyak Ya Nah itulah Efek dari Perkembangan Transportasi Ya nak ya Oke nah Sekarang ada yang namanya Perkembangan teknologi Komunikasi Oke Kalau pada Zaman dahulu Teknologi komunikasi Itu menggunakan Surat Kentongan Beduk Dan lonceng Ya itu Zaman dahulu Kalau mau manggil orang Harus pukul beduk dulu Atau Pukul kentangan dulu Supaya rame Ya kan Mau ngasih tahu sesuatu Dan kalau ada Mau mengirim surat Apabila Orang tua kita Sedang di luar kota Mau kirim surat saja Harus berbulan-bulan Baru bisa sampai Padahal cuma mau nanya Halo Apa kabar Nah itu Zaman dahulu ya Pakai surat Tiga bulan Baru bisa sampai Di sana Misal contohnya Lama ya Berbulan-bulan ya Nah kalau saat ini Sudah ada yang namanya Alat komunikasi Saat ini Itu dalam bentuk media cetak Apa saja Buku Surat kabar Mencab Balihau Nah selanjutnya ada media Elektronik Apa saja Balihau itu apa Mis Balihau itu apa Yang di atas jalan itu Ya balihau Misalnya tentang Ada konser Atau Kemilihan Presiden Atau Ada yang namanya Iklan-iklannya Itu balihau Yang terpasang Kalian bisa temukan Itu biasanya Di pinggir-pinggir jalan Pernah Pernah lihat Ketor Pernah Naja pernah lihat Ada yang namanya Foto produk Biasanya disitu ya Tentang iklan-iklan Biasanya Balihau itu ya Oke Next Ada Media elektronik Yang paling sering Saat ini Digunakan itu Media elektronik Apa saja Contohnya Televisi Radio Faxi meal Handphone Laptop Dan komputer Ya kan Nah selanjutnya Ini ada contoh Pemanfaatan Look at your review Putra Perhatikan ya Jangan ada yang main-main Contoh Pemanfaatan Komunikasi Modern Adalah Yang pertama Andi Di Jakarta Bisa menonton Pertandingan Sepak bola Secara live Ya yang dilaksanakan Di Jepang Melalui Televisi Kemudian Yang B Apabila Rudy Di Medan Merindukan papanya Yang bekerja Di Sulawesi Rudy melakukan Panggilan Video call Menggunakan Handphone Ada disini Yang papanya Atau Your parents Work Outside In outside Ada Mimin Atau Mau bertenggupon Mau bervideo call Dengan kakek dan neneknya Di kampung Ya contohnya Seperti itu Ya Tidak usah jauh-jauh Kita saja Saat ini Sedang Melakukan Apa namanya Video call Ya kan Video teleconference Nah Ini tadi kita sudah belajar Secara daring ya Menggunakan video teleconference Oke Nah Itu contohnya ya Nak Perkembangan Atau pemanfaatan Komunikasi Modern Saat ini Oke next Kita sudah masuk ke Bab 6 ya Arah mata angin Dan denah Oke Arah mata angin Merupakan panduan Untuk menentukan Arah suatu tempat Ya Nah Jadi Kalau ada soal Panduan Untuk menentukan Arah suatu tempat Disebut A Denah B Petak C Arah mata angin The answer is Yuk The answer is Apa Jasmine Alira Siril Show on video Miss I used to D5 Ya Sekali lagi Miss repeat The questions Ya Arah Panduan Untuk Menentukan Arah suatu tempat Disebut A Denah B Arah mata angin C Petak Arah mata angin Miss Arah mata angin The answer is Arah mata angin Siril Jasmine Show on your video Oke next Number two Ada delapan Arah mata angin Ya Jumlah Arah mata angin Itu ada delapan Apa saja Yuk Nyangi yuk Let's sing together One Two Three Go Timur Tenggara 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 Tarat Baut Utara Timur Laut bias One Two Three Go Timur Tenggara Tenggara Timur Tenggara 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 of the wind direction kalau kalian merasa kesulitan menghafal atau mengingat delapan arah mata angin you can sing that song bisa nyanyi aja jadi ingat timur tenggara, selatan barat tapi jangan lupa arahnya jangan salah-salah nanti bisa salah jadinya semua sekali lagi timur tenggara 1, 2, 3, go timur tenggara selatan barat 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 thank you ya next nah arah mata angin arah utama dalam mata angin itu ada 4 apa saja arah utamanya tadi delapan jumlah arah mata angin ya ini ada utara mis selatan mis timur utama timur barat utama utama utara lawannya apa di atas utara lawannya apa arah selatan selatan timur timur lawannya arah barat barat timur lawannya arah barat oke ya next alat untuk mengetahui arah mata angin adalah apa namanya kompas 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 cara menentukan arah mata angin tanpa menggunakan kompas ini gak pakai kompas ya secara manual kita tidak pakai kompas karena arah terbitnya matahari di sebelah mana timur miss timur iya matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat dan tenggelam di sebelah barat oke next tempat tumbuhnya lumut lumut itu tumbuhnya towards to the west karena lumut itu tumbuhnya menghadap ke barat karena apa karena lumut tumbuh selalu menghindari arah terbitnya matahari ya nah selanjutnya arah tempat ibadah umat muslim masjid atau musola dan arah makam atau kuburan islam ya nak oke next number 6 denah denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota jalan dan sebagainya secara detail denah dapat juga berarti gambar rancangan rumah bangunan dan sebagainya oke kalau ada soal gambar yang menunjukkan letak kota jalan dan sebagainya secara detail disebut A arah mata angin B denah C peta denah 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 ada dua jenis dari denah yang pertama itu ada denah ruang denah ruang berfungsi untuk menunjukkan dan menggambarkan detail letak dan susunan ruang dari suatu bangunan jadi kalau denah ruang itu untuk detail letak dan contoh denah ruang ini ya nak oke nah ini contoh denah ruang oke your voice asma oke oke wait ya sekarang you open my device can you hear my voice can you hear can you hear can you hear oke next nah dera trika there are three questions on your review from the room sketch ada tiga soal dari denah ruang nanti kita akan bahas ya kita sekarang masuk dulu ke denah lokasi denah lokasi adalah denah yang menunjukkan lokasi suatu tempat dan biasanya lebih detail dari peta oke ada pertanyaan apabila kamu berada di rumah sakit medika bagaimana cara kamu pergi ke SDN cemara oke next miss irna will share another screen okay can you see my screen can miss irna will try to show you ya more detail ya lebih jelas lagi oke next look at the questions from the room sketch lihat pertanyaan dari soalan denah ruang oke nomor satu ruang tidur utama gimana ruang tidur utama this one right ini ruang tidur utama ya nak nah terletak di sebelah titik-titik ruang tamu di sebelah mana kak dia sebelah barat atau sebelah timur 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 sebelah kiri atau sebelah barat eh sebelah barat 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 ini ini adalah sebelah barat yang mana karena dia di sebelah kiri kiri itu sebelah barat kanan sebelah mana timur iya oke next nomor two pantry terletak di sebelah which one where is pantry this one ya nak ini pantry di sebelah titik-titik ruang cuci ini ruang cuci di sebelah mana timur timur sebelah utara atau selatan selatan ya di sebelah selatan ya next oke next we continue ruang keluarga terletak di sebelah titik-titik ruang makan yuk dimana itu kira-kira nak ayo let's sing together kita nyanyi dulu sama-sama yuk timur tenggal timur selatan barat 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 laut utara timur laut di sebelah mana utara 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 ah di sebelah utara di sebelah mana itu tenggara misi tenggara let's sing together timur tenggara selatan barat gaya barat 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 laut barat timur laut di tenggara misi ayo kalian tidak pakai tangan soalnya ini ya pakai lah tangannya biar tahu itu arah mana jangan misnya yang pakai tangan kalau timur pakai tangan pun sudah tahu jawabannya oke selanjutnya baru timur tenggara selatan barat barat utara timur laut dimana itu arahnya barat ayami pakai tangannya tidak ada yang pakai tangan ini misi lihat bercanginya yuk pakai tangannya semua timur 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 laut barat barat timur 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 laut dimana itu ayo dimana sebelah mana itu barat laut barat barat miss iya itu di sebelah barat ya nah itu di sebelah barat laut ya jadi kalau bingung kalian pakai tangannya ya sudah bisa menjawabnya tidak perlu lagi gambar timur barat laut ya oke kalian lihat kita dituju perhatikan dia menyerang siri ya jadi jawabannya barat laut ruang mas ruang makan understand understand miss maaf oke next yuk kita unjuk lagi itu yang terakhir ya ini dia apabila kamu berada di rumah sakit medika bagaimana cara kamu pergi ke SDN cemara oke yuk siapa yang bisa SDN rumah sakit medika berada di mana ini nak di jalan jalan semenuh dari jalan semenuh menuju utara ke jalan apa jalan rinja nih miss dari jalan semenuh menuju utara jalan apa merapi miss merapi iya ke arah utara menuju jalan merapi dari jalan merapi oke selanjutnya menuju jalan merapi nah selanjutnya belok ke arah mana timur atau barat timur barat timur timur iya belok ke arah timur menuju jalan rinja 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 selanjutnya belok ke arah mana selanjutnya 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 belok ke arah selatan selanjutnya dari jalan rinjani dan bertemulah SD jemaah SD jemara ya oke iya sudah ya iya 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 ada pertanyaan tentang reviewnya nami nami understand all paham semuanya paham miss oke ya i think enough don't forget to collect your project on friday and now please smile everyone oke ya enough for today thank you have a wonderful day and see you bye-bye bye 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 bye